Terima kasih. 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 Ya, khusus untuk sini nanti betul-betul soal tanah, soal bangunan, segala macam tadi. Jadi sudah ada breakdownnya, nanti Anda bisa tanya. Apakah jumlah pengunjung ini tidak berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan di Borobio sebagai sosial? Tidak, karena akan dibuat nanti menarik sekali. Sekarang kan Anda kalau jalan di Pulau Park akan menarik. Dan kalau Anda mau naik ke atas ya online, daftar. Nanti bisa dapat, karena sekarang ini semua, kita mungkin linkkan kepada peduli-lindungi biar bisa naiknya kata. Jadi membuat mendidik masyarakat kita lebih sedulit, tetapi membuat juga kawasan ini menjadi ramah. Diperlagikan mulai ke apa, Pak? Ya, ini lagi, saya kira lagi digodok mungkin dalam satu bulan ke depan. Pak, kalau untuk clean tourism sendiri yang Bapak bilang tadi, selain SPKLU, apa percepatannya akan dilakukan? Terus untuk EV vehicle yang digunakan untuk di pariwisata akan dikembangkan berapa unit minimal ada? Ya, kalau kamu lihat sekarang, EV-nya buatan dalam negeri semua. Jadi bus-nya buatan dalam negeri. Buatan in-car, buatan siapa saja? Sepeda motor. Tadi ada sepeda motor listrik yang di-convert jadi sepeda motor, eh, sepeda motor fosil jadi sepeda motor listrik. Tidak ada yang buatan dalam negeri. Dan ternyata bangsa kita bisa buat. Itu semua TKDN. Jadi kita juga harus dorong itu. Ya, ada masih kurang-kurang sedikit, tidak apa-apa. Tapi sambil jalan akan terus kita perbaiki. Beberapa waktu lalu kan Bapak juga sempat bertemu dengan Elon Musk ya Pak? Ya. Ini juga masih berkaitan dengan kendaraan listrik. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak? Kelanjutannya dari... Ya, memang ada pertanyaan apakah Elon Musk sudah investasi di Thailand. Yang betul dia buka agen. Sama di Indonesia juga dia membuka agen. Kalau Elon Musk sekarang negosiasi kami itu mengenai lithium battery. Lithium battery ini saya kira sudah sangat maju. Mereka akan datang lagi untuk datang kemarin. Karena mobil itu juga sekarang sedang negosiasi. Tapi ingat saya katakan sama Anda, kalau Anda mau dapat mobil end-to-end, green energy, tempat yang terbaik di Indonesia. Apa ini jadi? Ya, kita lihat. Terus kemudian juga mengenai Starlink. Starlink juga mereka akan masuk di Indonesia Timur dan di Indonesia. Itu akan membuat kos juga rendah dan itu akan membantu masalah kemiskinan. Karena data-data dari darah terpencil dengan Starlink itu bisa dapat. Kemarin Presiden juga berbicara per telepon cukup lama dengan Elon Musk. Dan saya di Indonesia juga. Kemudian mengenai semikonduktor. Semikonduktor juga mereka berminat tuh masuk di sini. Kenapa mereka masuk? Pengen semua banyak kemarin. Karena kita punya potensial energi terbarukan tuh 437 GbW. Itu angka yang di negara lain mungkin tidak ada. Nah, banyak yang tidak sadar ini. Jadi, keadaan ekonomi kita sekarang sangat baik sehingga mereka tertarik. Pak, kalau untuk yang proyek yang di Kaltara, yang ditawarkan ke Elon Musk itu... Semua terbuka. Dia boleh pilih di sana, boleh dia pilih di sini. Karena di sini tadi Pak Dirjen listrik kita memberitahu di IJA, Pak, di IJEN tadi ya. IJEN itu bisa dieng. Nah, dieng itu bisa sampai mungkin 500-1000 MW geothermal. Nah, itu kita bisa tarik nanti kemana? Ke Batang. Nah, di Batang bisa kita bikin nanti industri apa namanya itu... Semiconductor, bisa juga mobil, bisa motor yang green. Di Anu juga, Kaltara sama. Kaltara itu memang agak lebih lambat karena dia membangun hydropower. Kalau di sini kan sudah jadi. Jadi bisa saja dia kemarin. Sejauh ini selain Elon lagi untuk pengembangan EBT di Indonesia, siapa juga? Ya, sudah Ford. Ford ini malah lebih maju. Jadi, mobil Ford ini tadi malam masih diskusi dengan deputi saya. Mereka akan datang kemarin untuk lihat. Karena semua sekarang ini, dunia ini lihat mana yang mereka bisa end-to-end dapat dan produknya green. Dan kosnya murah. Kita kosnya murah. Kita listrik itu 5 sen per kilowatt hour. Akan ada regulasi atau kebijakan yang bisa mendukung itu nggak? Oh, sudah, sudah dibuat. Oh, sudah. Patiko ini yang sudah melakukan semua. Jadi, tidak ada masalah. Kita bikin orang investasi yang nyaman di Indonesia. Dan sekarang, kita juga bagus. Nah, saya ingin garisbawahi mengenai utang. Ya, supaya jangan itu dibikin berita-berita hoax. Utang kita betul 7 ribu triliun. Tapi itu 41 persen dari PDB, RAPRI. Tapi itu utang yang produktif. Negara-negara lain di dunia sekarang ini, akibat komitifnya, ada utang 100 persen PDB. Atau lebih. Jadi, kita nggak ada masalah. Jadi, kalau ada orang yang bicara-bicara soal itu, nggak ngerti aja itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Menko Marinvest memastikan semua pekerjaan yang ada di Borobudur ini beres. PR dari Provinsi Jawa Tengah yang menjadi catatan penting adalah penyelesaian soal sampah. Dan kami senang, tadi semuanya komitmen, kabupaten komitmen, membeleskan soal tanah, teknologinya dicari, pilihannya mungkin RDF yang akan lebih baik. Terus kemudian off-tickernya dicarikan, ada beberapa pemerintah di Jawa Tengah. Kita akan fasilitasi, izin-izin dari Provinsi kita sudah siapkan, kita berjepat. Tapi ada tempat sampah yang memang mesti kita siapkan. Tadi dengan kemudian LHK sudah dibantu, sharing lahan. Ada yang dari dalam kawasan, ada yang dari luar, dan nanti kita akan bereskan. Mudah-mudahan Senin besok mereka sudah bisa rapat semuanya. Yang kedua, terkait dengan semua yang berkait dengan GIA. Ini kaitannya dengan UNESCO, maka pembangunannya mesti tertata rapi. Kalau sudah dari Dinas Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan sudah selesai, segera kita harapkan dilimpahkan ke PUMER, agar bisa kita kerjakan dengan cepat. Kalau itu semua bisa selesai, insya Allah ini akan cepat. Tugas saya, Pak Bupati, TWC, berikutnya ya, dan pemangku kepentingan sekitar Borobudur adalah meng-create event. Maka kami siapkan, umpama besok Borobudur Maraton. Tadi masukan dari Pak Menko bagus. Mas, Borobudur Maratonnya tambahin dong dengan isu green, green energy, terus kemudian apa, kondisi semua yang ada di sini yang serba orientasi lingkungan, mudah-mudahan bisa menjadi kambangnya, dan perhatian semuanya tadi, transportasi masal yang ada di dalam. Kalau kita semangat, bisa nggak ya, mulai tahun depan kita yang masuk di sekitar kawasan Borobudur, semua sudah dengan kendaraan listrik. Mungkin yang belum listrik, kita harus di luar. Maka tadi PT. INKA sudah memberikan contoh yang cukup bagus ya, ada ojek online juga sudah memberikan contoh bagus, ya tinggal nanti siapa yang mengelola. Jadi kita pikir, apakah dari pemerintah, dari pusat maupun daerah, atau kita berikan unit bisnis untuk bisa mengelola itu. Sudah betul-betul yang ada di sini itu menggunakan energi hijau. Ya, oke makasih. Haris ya? Haris! Kun mulai rame? Haris! Eh, tadung aja rejikinnya oke? Haris! Jangan kabar ya? Akan! Dungo, dungo! Ya!